Stunting atau kekurangan asupan gizi masih mengantui warga di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Banyak anak-anak di daerah ini tumbuh dengan ukuran badan yang tidak normal akibat mengkonsumsi makanan yang rendah gizi. Puluhan personel Satgas Yonif Rider 321 Kostrat belum lama ini terjun langsung untuk membantu memperbaiki gizi anak di distrik buah. Tentara membuka pos Yandu untuk memberikan layanan kesehatan seperti menimbang berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan, serta memberikan asupan gizi dengan menu 4 sehat, 5 sempurna. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian tentara menangani stunting di bumi Papua agar generasi muda di pendalaman Papua tumbuh normal dan sehat. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan gizi anak-anak di wilayah Papua Pegunungan. Khususnya di sekitar daerah penugasan dengan melaksanakan kegiatan pengobatan masal dan memberikan obat secara gratis serta pelayanan pos Yandu, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan atas, serta pemberian asupan gizi berupa menu 4 sehat, 5 sempurna. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat mewujudkan Papua sehat dan bebas dari penyakit, terutama generasi muda bangsa yang sehat, cerdas dan kuat. Papua sehat, bebas stunting. Kehadiran tentara membantu menangani stunting disambut baik keluarga setempat. Mereka menyatakan sangat kesulitan ketika sedang sakit, terutama anak-anak, karena dokter dan fasilitas kesehatan di daerah ini sangat minim. Mengucapkan terima kasih kepada UNIP 321 yang telah dilansirkan pengobatan gratis yang stunting kepada masyarakat listrik 2 dalam rangka ulang tahun kosterat dan KE62. Terima kasih. Stunting masih menjadi masalah kesehatan di pedalaman tanah Papua. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi krodis. Artur melaporkan dari Nduga, Papua, Pegunungan.